Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga senantiasa kita selalu dalam nuansa penuh rahmat berkah Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Tanda-tanda matinya hati Menurut Syekh Ibn Utaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam Tanda-tanda matinya hati Min ala mati mawti al-qalbi Adamul huzni ala ma fataka min al-muwafakat Di antara tanda-tanda matinya hati adalah Tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan Min ala mati mawti al-qalbi Adamul huzni ala ma fataka min al-muwafakat Yang pertama, tanda-tanda matinya hati adalah Tidak adanya perasaan sedih Atas ketaatan yang kau lewatkan Watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudizalat Kemudian yang kedua, tandanya adalah Tidak adanya perasaan menyesal Atas kesalahan yang kau lakukan Ada dua tanda Yang menjadikan hati Dia bisa mati Yang pertama Tidak ada perasaan menyesal Atas ketaatan Yang terlewatkan Contoh Solat Wajib dia Kemudian terlewatkan Tidak ada perasaan menyesal Puasa Tidak dilakukan Terlewatkan Tidak ada perasaan menyesal Dan amalan-amalan taat lainnya Yang Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terlewatkan begitu saja Tidak ada sebuah perasaan menyesal Hati-hati Ini bagian daripada tanda Matinya Kemudian yang kedua Ada sebuah kelalaian Ada sebuah Hal-hal yang sifatnya kesalahan-kesalahan Melakukan maksiat Munkarat Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji Tidak ada perasaan Untuk menyesal Melakukan sesuatu Melakukan dosa Melakukan 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 yang dilarang oleh Allah Biasa saja Tidak ada perasaan menyesal Hati-hati Dengan demikian Ideanya Jika ada sebuah Amal soleh Perintah-perintah Allah Kita lewatkan Seharusnya Terima kasih telah menyesal Terima kasih telah menyesal